Di sisi lain, otoritas Israel menghancurkan rumah warga Palestina. Salah seorang warga menyatakan rumahnya di Silwar Jerusalem Timur dihancurkan pada November lalu. Total ada enam rumah di permukiman yang dirobohkan. 35 penduduk kehilangan tempat tinggal mereka. Israel mengatakan perintah pembongkaran di Jerusalem dikeluarkan untuk pembangunan bangunan ilegal. Warga Palestina menilai kebijakan yang diterapkan hanya bagian dari upaya Israel memaksa mereka keluar dari wilayah tersebut. Menurut warga Palestina, jumlah pembongkaran, penggusuran, dan penangkapan di Jerusalem meningkat sejak serangan 7 Oktober tahun lalu.